Intro Sebuah video memperlihatkan kericuhan terjadi di restoran Mi Gacoan Jalan Ambenan, Surabaya. Video yang berdurasi 42 detik itu menunjukkan kericuhan yang terjadi antara driver ojek online dengan staff Mi Gacoan setempat. Dalam video tersebut, salah satu driver ojek online Ojol Pria yang mengenakan jaket berwarna oranye membawa kursi di atas kepala seakan hendak mau dibanting. Melihat kondisi memanas, beberapa staff Mi Gacoan mencoba untuk melerai pertikaian. Diketahui kericuhan itu terjadi kemarin, Minggu 7.05 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widi menjelaskan kericuhan itu bermula saat pihak driver ojek online menerima komplain dari kustomer karena ada kekurangan pemesanan. Komplain tersebut diteruskan dan diterima oleh pihak manajemen Mi Gacoan dan berusaha untuk membuatkan kekurangan pemesanan kustomer. Setelah semua siap, driver ojek kembali dipanggil, tetapi tidak tentu menuju ke bagian pengunggulan dan kemudian-keluan akibu peningguan lainnya, kata Haryoko. Membenarkan adanya pelucuran tersebut, anggota kepolisian kubah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Problem solving dapat diselesaikan secara kekeluargaan di antara keduanya, ucap Haryoko. Kami, Pak Awas Polrestabes Gentek bersama anggota saat ini berada di Mi Gacuan Jalan Ambengan Surabaya dalam rangka memediasi adanya kesalahpahaman antara pelanggan dengan pengusaha. Terima kasih telah menonton!